Terima kasih telah menonton Menurut lu sendiri nih, lu tau lah Sebuah konsep yang namanya abang-abangan Tau Menurut lu abang-abangan sendiri itu gimana sih? Abang-abangan yang dimana dulu nih? Ya yang Dari kata abang-abangan aja Konsep di kepala lu seperti apa sih sebenarnya? Kan sebenarnya kita sering ya menemukan abang-abangan gitu Ada di kampus lah atau dimana gitu Tapi mungkin kita pakai ruang lingkupnya Abang-abangan di gerakan gitu Kan mungkin karena Sehari-harinya ada di gerakan Di konsolidasi dan seterusnya lah Jadi mungkin kita abang-abangan di dalam gerakan Nah ini pandangan gue Ntar lu bisa ngasih pandangan lagi juga Kalau gue mulai dari abang-abangan Lebih ke mendefinisikan dulu sih Baru nanti akhirnya Apakah abang-abangan itu Toksik atau enggak terhadap gerakan Atau satu kelompok itu Abang-abangan bisa toksik juga? Bisa banget Anjir Bisa banget abang-abangan Jadi kalau menurut gue abang-abangan itu ada dua tipikalnya Ada abang-abangan yang disebut abang-abangan menanti Atau abang-abangan ingin menarik royalti pengkaderan Pengkaderan ini dalam tanda kutip ya Banyak cara dan lingkupnya gitu Nggak cuma pengkaderan dalam artian yang formal Ada juga abang-abangan asuh ketemu di jalan Abang-abangan ketemu di jalan Gue mulai dari yang pertama nih Abang-abangan royalti pengkaderan Nah jadi ini umumnya tuh di organisasi yang siklusnya berganti gitu Atau ada kaderisasinya Jadi selalu nanti dia ketika sudah habis gitu Masa bakti dia di lapangan gitu Atau dia akhirnya udah ada di puncak tertingginya gitu Atau mungkin dia udah enggak di situ Dia akan menagih gitu Atau dia akan menggunakan adek-adeannya Karena kita pakai abang-abangan Untuk dia menggerakkan apa yang jadi pandangan si abang-abangan ini gitu Jadi misalnya contoh Ada satu kasus lah Kasus apa gitu misalnya Langsung abang-abang ini ngelepon Gerakin masa dong buat ini gitu Nah itu yang disebut royalti pengkaderan gitu Karena si abang-abangan ini udah naruh banyak di organisasi itu gitu Jadi sehingga dia meminta lah Nah yang kedua abang-abangan ketemu di tengah jalan Abang asuh Nah ini abang-abangan ini sebenarnya wataknya mirip sama elite parpol Dia mengkooptasi satu kelompok yang besar gitu Atau kadang dia bahkan menginfluence kelompok tersebut gitu Jadi sehingga dianggap bahwa dibaliknya tuh abang ini gitu Jadi itu biasanya sering membentengi Sering membentengi kelompok itu Atau akhirnya nanti bisa menetarisir narasinya Atau akhirnya mengarahkan geraknya mau kemana Jadi polanya sama gitu Cuma yang beda dari mana mereka berangkat Jadi sering lah ditemukan gitu Jadi ada dua abang-abangan gitu Jadi yang pertama abang-abangan royalti pengkaderan Dan abang-abang ketemu Asuh besar tadi Masih di jalan ya Nah kalau ditanya sebenarnya toksik gak sih? Kalau menurut gue ya Abang-abangan ini toksik gitu Karena Bentar Karena gue mikirnya Akhirnya Yang dijadikan objeknya nih Ade-adeannya ini Nantinya dia bergerak selalu sesuai perintah dan arahan gitu Kalau dia ngeluarkan narasi di luar ekspetasi abang-abangan Kita di luar kontrol abang-abangannya Nanti ada potensi untuk ditertibkan Jadi ada pola rantai komando Akhirnya kayak gitu-gitu lah Jadi karena Sebenarnya tantangan zamannya berbeda Isunya berbeda dan persoalannya berbeda Sebenarnya gak relevan gitu Untuk abang-abangan itu Untuk intervensi dari kelompok itu gitu Jadi kalau misalnya Ada narasi yang lahir dari kelompok itu Ya itu jadi narasi mereka gitu Itu zamannya mereka gitu Udahlah maksudnya Kalau lu gagal di jaman lu Atau lu gak berhasil di jaman lu Jangan lu mau punya hasrat Tapi gak tau gimana Jadi lu ngegerakin orang gitu Itu sih kalau menurut gue ya Akhirnya jadi toksik gitu Itu pengantarnya nanti kita bisa lebih lanjut Kalau menurut lu gimana Abang-abangan ini Kalau gue Ini abang-abangan kita bicara Terlepas dari gender ya Maksudnya kita menggunakan abang-abangan Betul setuju gue Kalau gue sendiri Mengenal kata abang-abangan gitu ya Gak muluk-muluk pengalaman pribadi Karena dulu mulai ada abang-abangan Dari jaman SMA gak sih lu Dari jaman SMA tuh udah mulai ada tuh Abang-abangan ya kan Tatar menatar Dimana Kita-kita udah harus mulai tunduk tuh Sama abang-abangan Terus juga Makin terasa kencang tuh Gue melihat Abang-abangan tuh ketika mulai memasuki Rana kuliah di Apa? Perkampusan Kuliahan tuh udah kenceng banget lah Abang-abangan Ya kan? Apalagi abang-abangan yang Punya Suka mencari panggung Ya kan? Panggung-panggung gerakan Ya kan? Nah akhirnya gue setuju Ada abang-abangan yang toxic Tapi somehow gue juga Kadang bahkan Mensyukuri Adanya abang-abangan ini Kenapa tuh lu mensyukuri? Yang toxic tadi lu udah jelaskan lah Banyak Panjang kali lebar ya kan? Tapi kalau gue melihat Kadang Untuk Orang-orang Tipe kayak gue gitu ya Yang pada mulanya Awalnya Awam banget gitu kan Awam banget Soal Peraktifisan gitu kan Pergerakan Apa yang Apa isu-isu yang Lagi berkembang di negara sendiri gitu Gue awam dulu Jauh dari Hal-hal seperti itu Yang mana ketika kita Ibaratnya Besarnya tuh Cuman dikenalkan dengan Having fun Terus juga Cuman Makanya cari senang-senang aja lah Waktu gue dipakai buat nongkrong Cari senangan Anak muda gitu kan Tapi ketika Mulai masuk Main abang-abangan ini Kemudian gue diajarkan gitu kan Bahwa Ada loh Isu ini Terus mulai diajak diskusi Seperti apa gitu kan Dari situ tuh mulai Abang-abangan gue kayak gitu Pada mulanya tuh kayak gitu Bermula dari Situ Kemudian baru deh Diajarin Bukan diajarin sih Lebih tepatnya Diajakin gitu ya Diajakin buat Ayo berani turun ke jalan gitu Karena gak semua pelajaran Dibilang gitu Gak semua pelajaran Bisa didapat di kampus Gitu kan Somehow itu Positif dong Ya kan Gak bisa gue pungkiri Terus juga Tapi mulai Kesananya sih mulai top stick Akhirnya ketika Pengalaman gue pribadi Ketika gue udah melipir sendiri Dengan cara apa Gerakan peraktifisman Gue sendiri gitu Akhirnya nih si abang-abangan Kayak merasa Kok gue jadi lebih Jadi kayak burung Tapi lempas nih Dari sangkarnya kan Udah gak bisa dia Udah gak bisa dia Kasih doktrin-doktrin lagi Udah gak bisa Apa diajak diskusi juga Gue udah mulai bisa Membalas gitu kan Karena gue udah mulai Punya Tau nih jalan gue sendiri Kemana Akhirnya jadi toxic juga tuh Gue sampai dikatain Ah Febrima Kampus kiri luar Ada bahasa kayak gitu Kiri luar sama kiri dalam Gue juga baru tau Itu ada begitu-begituan Parkirannya kali ya Akhirannya disitu Titik pertoxisan Abang-abangan Itu pengalaman pribadi gue Terus juga Ternyata Abang-abangan Gak selesai sampai Di dunia perkampusan Ya kan Ternyata Abang-abangan ini Juga ada di gerakan Gitu kan Kayak Tiba-tiba misalnya Kita lagi nongkrong Nongkrong Tiba-tiba ada yang lebih tua Gitu Yang ibaratnya Kita kenal gitu Kita jadi kayak Lebih Tunduk gitu kan Kayak Ngerasa kayak Uh Memuahkan Seorang Tokoh Seorang Ya dia pribadi gitu Yang gak lain Sebenarnya kita Secara tidak langsung Udah mengabang-abamin Orang itu Itu sih Kalau gue sih Pengalaman gue disitu Berarti lu Ini ya Maksudnya Lu punya satu pandangan Kalau abang-abangan itu Ada nilai positifnya Ada Kalau gue justru Mikirnya Kalau dari yang lu jelasin ya Gue mikirnya justru Kalau orang yang Ngarahin lu Atau dia yang Maksudnya itu jadi kayak Pengantar lu masuk ke Satu dunia baru Menurut gue justru itu Yang gue sebut Mungkin atau kita kenal Sebagai temen diskusi Jadi kata abang-abangan Muncul tuh ketika Mau mendefinisikan orang Yang gak seperti itu Jadi ada yang kelakuannya kayak gini nih Gue kesel nih Gak ada bahasanya Jadi gue bahasain Nah ini abang-abangan Yang boleh kayak gini nih Tapi kan gak bisa kita pungkiri juga Dalam Tesi diskusi itu kan Pasti ada kayak Narasi-narasi yang kayak Meninggikan dia sendiri Sedangkan kita masih Zero pengetahuan Hal kayak gitu sih Yang kayak Coba dong lu kayak gini-gini Kan Kalau diskusi-diskusi kayak gitu Kan pasti Ada narasi seperti itu Yang keluar dari mulut abang-abangan Dan Ya somehow Walaupun diskusinya dibilang Sisi diskusi yang setara gitu Tapi ketika dia sudah mulai Meninggikan dirinya Disitu udah mulai masuk tuh Abang-abangannya Tapi di luar itu lu Dapat pengetahuan dari dia Betul Kan gak bisa kita pungkiri Kalau menurut gue Abang-abangan tuh Gak pernah ngasih pengetahuan Menurut gue Dia selalu Dia tuh selalu sifatnya Memerintah Atau misalnya Satu Permintaan yang gak bisa ditolak Itu menurut gue Abang-abangan banget gitu Misalnya dia bilang kayak Lu harus gini dong Lu bikin ini dong Atau lu jangan gini dong Lu jangan gitu dong Terus selalu dia bilang Misalnya Gue butuh ini nih Gue butuh Orang nih Buat jaga ini nih Gue butuh ini Buat ini Itu yang gue definisikan Sebagai abang-abangan Karena dia bener-bener Nol gitu Memberi kita pengetahuan Karena dia bener-bener Mendikte Dan gak pernah Memang Bersentuhan Jadi perannya gak ada Tapi permintaannya Selalu banyak Lu punya pengalaman untuk itu Untungnya gue jarang Menemui orang-orang Tapi disempat gue Gue selalu Ada aja orang-orang kayak gitu Ada sih Bener orang-orang kayak gitu Mana nih abang-abang Abang-abang Jahe merah bang Jahe merah Haus-haus Jadi terlalu bersemarah Biar anget Anget Gimana jahe merah Kalau ini abang-abangan yang bener ini Yang positif ya Yang asli Ini abang-abangan asli Asli mana bang Garut Asli garut Abang-abangan garut benar sih Tapi lu Pengalaman terburuk lu Soal abang-abangan Emang apaan? Pengalaman terburuk gue Soal abang-abangan Apa ya? Oh Gue pernah berada di dalam Suatu organisasi Gak usah disebutkan lah ya Kasih ya bang Itu sampai di titik Akhirnya Anak-anak kita Maksudnya Anak-anak Anak-anak gitu Sebut Sebut saja kita-kitanya gitu ya Kita-kita yang di dalam organisasi itu Sampai benar-benar Gak bisa bergerak Tanpa ada Persetujuan dari si abang-abangan ini Oke Wah itu kan udah toxic banget sebenarnya Ya kan Sedangkan Kita misalnya udah capek-capek berpikir Berpikir-pikir Tapi Harus melewati Satu orang ini Yang kadang justru malah menggagalkan Semua pemikiran anak-anak itu tuh rasanya kayak Bang lo mau apa sih bang sebenarnya Gitu Itu sih pengalaman Paling tai ya Paling tai banget kayak gitu sih Terus gue juga paling sebel gitu ya Sama abang-abangan yang kadang meromantisasi Gerakan jaman dahulu dia Itu yang paling kadang gue sebelumnya Ini biasanya abang adul Jaman abang dulu Itu loh bener-bener Ya kan Bahasanya kayak Gue dulu Gue aja dulu kayak gini Ya kan Masa lu pada gak bisa A, B, C, D, E, E Itu kan E, E, E Itu 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 abang tai juga sih Kalau yang itu Sampai gue kayak mikir ya Di satu titik tuh Sebenernya justru Abang-abangan LSM ini gitu Atau abang-abangan digerakan ini Harusnya lebih banyak belajar Sama abang-abang di STM gitu Sulit ya abang-abang LSM Versus abang-abang STM Oke Kalau menurut gue abang-abang STM ini Dia lebih Apa ya Dia lebih menurunkan gitu Ke juniornya gitu Maksudnya Ke angkatan-angkatan selanjutnya gitu Soal bagaimana kulturnya Solidaritasnya gitu Dan memang dia masih ada di lapangan gitu Orangnya gitu Betul Salah satu itu Salah satu contoh positif Dari abang-abangan STM Sebenernya bisa kita ambil adalah Mereka punya basis yang kuat Solidaritas yang kuat Di antara Apa Gerakan Masa mereka sendiri gitu kan Terus juga Satu sama lainnya Punya ikatan yang Erat gitu Jadi gak gampang Ibaratnya Disusupi oleh Idealisme-idealisme dari luar Itu kan sebenernya hal positif juga Dari Abang-abangan STM Sayangnya sih Kalau abang-abang Justru kadang Gue menemukan abang-abang LSM ini Malah jatuhnya kayak merendahkan Betul-betul Selain merendahkan Gue suka ngeliat Bahwa dia Semacam menurunkan musuhnya gitu Kalau menurut gue ya Maksudnya menurunkan musuh gimana? Jadi Dia Ke adek-adeannya gitu Misalnya dia punya satu musuh gitu Entah itu Orang Atau kelompok Atau apapun gitu Itu dendamnya Itu diturunkan ke adek-adenya gitu Masuk Erting-erting Jadi gak membiarkan Si orangnya ini Si adek-adeknya ini Bertemu Biarkan dia dengan realita gitu Masuk 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 gue Kalau misalnya Suatu saat Ini orang bermasalah gitu Biarin dia yang ketemu dengan realita itu gitu Menelesaikan sendiri Tanpa Perlu campur tangan Lu sebagai abang-abang Karena itu nanti Menurut gue yang bakal itu Membentuk dia gitu Bakal ngebentuk dia Dan dia akhirnya tahu Mana musuh Mana teman gitu Itu sih Tapi lu Kadang-kadang Merasa gak sih Lu kayak merasa jadi abang-abangan Somehow Kadang-kadang sih Merasa Tapi Harusnya sih Enggak ya Kalau lu sendiri Kenapa tuh Ntar dulu Gue mau nanya Kenapa lu merasa Seperti abang-abangan Karena kalau misalnya Kita Gue berbicara Lingkup kampus Terlebih dahulu gitu ya Karena gue masih ada Di Sistem perlingkaran Abang-abangan gue Dimana kalau misalnya Di kampus gitu kan Akhirnya gue harus Mengadik-adikan Mengadik-adikan Anak-anak baru Ceritanya gitu kan Agar Minimal Seminimal mungkin Mereka Bisa melihat Isu-isu Yang ada di negara ini Gitu Tanpa Ibaratnya Terminimalnya gitu Jadi tahu Itu aja sih Oke Ini Sepengalaman gue Kayak gitu doang Paling kalau basisnya Kayak Bertukar cerita sih Bukan kayak Zaman gue dulu Zaman gue dulu Enggak Tapi lu merasa Lu udah sebagai Abang-abangan Terlepas dari itu Sudah 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 jadi Abang-abangan Tapi sudah cukup lah Abang-abangan Kita semua sekarang main bareng Aja lah Iya gak sih Kayak Kadang justru gue merasa Abang-abangan ini Kayak di lingkar gerakan itu Merasa kayak Ini tuh Sektor permainan gue Lu anak baru Gak usah so tahu Kadang kayak gitu Kayak misalnya nih Lu ada orang datang Lu bilang Weh kenalin nih Ini nih abang-abangan yang Dulu Pernah gini-gini-gini loh Pasti sering lah Kayak gitu kan Eh itu nih Ini nih Dulu dia waktu 98 Gini-gini-gini loh Waktu tragedi ini Dia gini-gini-gini loh Gue kayak Oke Fine Gue harus apa selanjutnya Oke oke Jadi lu di satu titik Merasa ya Kadang-kadang Ada Seperti abang-abangan Betul Betul gak bisa dipungkiri Karena Apa ya Kalau merujuk sama Sejarah kan Abang-abangan juga Udah dari dulu ada gitu Apalagi orang-orang Yang bergerak di Aktivisme Rasanya Punya Pride tersendiri Gitu Kalau Si abang-abangan ini Kayak Dulu gue Dulu gue Ngurunin Soeharto loh Dulu kalau tanpa gue Gak ada reformasi Kayak gitu-gitu sih Abang-abangan LSM Jadi dia Banyakannya ya Apa Berceritakan Jasanya dia dulu gitu Betul Dan kadang Jadi gak relate gitu loh Kondisi 98 tuh Seperti apa Kondisi di 2022 Sekarang Seperti apa tuh Kadang Mereka membicarakan Yang jauh di belakang Sedangkan 2022 tuh Udah gak kayak gitu loh Yang kayak gitu sih Tantangannya tuh beda lagi loh Dan pun Anak-anaknya gitu Adik-adeannya juga Gak se Seibarannya Punya rasa aktivisme Segede dulu gitu loh Udah enak dengan Perkembangan teknologi Sampai pernah loh Ada yang nyinyirin Ninyirin kayak Kok sekarang Aktivisme Mainnya di sosial media sih Ya kan Cuman nge-share-nge-share Kayak gitu Emang bisa apa Ya kayak gitu kan Lu pasti sering lah Ngedengar kayak gitu Sekarang Aktivismenya di sosial media doang Di Instagram Di Twitter Sedangkan jalanan sepi Kayak gitu Itu tuh Banyak yang ngomong kayak gitu tuh Abang-abangan Padahal dulu Kalau udah ada Zaman sosial media Kayaknya Adian juga Gak bakal menyewakup aja mulu ya Betul Dia bakal sering lebih aktif Di sosial media juga kali ya Tapi kan gak bisa kita pungkir deh Sekarang Peran sosial media tuh gede banget Gak kayak omongan abang-abang Yang malah menyepelekan sosial media Justru kadang gue kenal sama lu Mungkin awal mulai dari sosial media kan Itulah kekuatan sosial media Tapi jangan lupa disandingkan Dengan pertemuan-pertemuan Secara langsung Ibaratnya diseimbangin lah Kayak gitu sih Nah cara lu terlepas dari jerat Abang-abangan ini gimana Atau ketika dia datang lu kayak Iya iya doang gitu Atau gimana Sampai di tahap itu sih Kalau misalnya ada abang-abangan dateng Iya iya doang Kayak Gue terlepas dari abang-abangan kampus gitu ya Karena gue Menemukan abang-abangan yang lain Di luar sana Jadi ya kayak gitu lah Abang-abangan ini kadang Saling memperebutkan ade-adean Iya Kalau dilihat ada nih Orang yang berpotensi besar gitu Yang dia lihat Pasti langsung dideketin Di doktrin Kayak gitu-gitu Pasti selalu sih Betul-betul-betul Ya begitulah Tapi Kalau gue mikir Abang-abangan atau siapa yang bakal Ngebantalin kelompok lu tuh bakal terlihat Ketika lu ada masalah Betul Misalnya Kayaknya pernah punya pengalaman pribadi Enggak sih Gue lebih mengamati Oh pengalaman Ceritanya ya pengalaman Gue lebih melihat Misalnya nih lu coba aja Maksudnya keluar dari narasi Yang sering abang-abang lu sampaikan gitu Atau lu coba satu ide Yang di luar kontrol abang-abangan itu Nah kalau misalnya ada satu saat gitu Ada yang bilang kayak misalnya Eh ini kok gini sih Gue banyak di chat orang nih Nah berarti ini dia yang suka ngejual Kelompok kita ke orang-orang gitu Berarti dia yang jadi abang-abangannya Karena orang bisa tahu Kalau mau nertipin kelompok ini Gue kontak si ini ah gitu Oh iya betul-betul-betul Gue mau ini wah ini kayaknya udah offset nih Kelompok Febrina nih Gue nertipin Febrina Siapa yang nyarinya gitu Jadi abang-abangan tuh Selalu punya garis tarikan gitu Dan itu yang membuat gue Merasa terganggu gitu Jadi setiap kelompok Setiap gerakan Selalu diafiliasikan Oh ini tuh mainnya sama si ini loh Ini tuh petanya kesini gitu Jadi selalu memapping Peta-peta gerakan gitu Padahal ya memang ada satu kelompok yang natural Yang diskusinya ke sana sini Ke kelompok A, kelompok T, ke kelompok C gitu Tapi selalu disimplifikasikan Dia mainnya kesini Abang-abangannya sini gitu Itu sih Yang buat gue terganggu soal abang-abangan ya Dia selalu memapping atau memeta-metakan Tarikannya kemana Jadi kadang analisisnya Sering Anabel gitu Analisis gembel gitu Jadi analisisnya cocokologi gitu Akhirnya Jauh gitu Dan akhirnya malah memecah Kelompok tersebut gitu Jadi malah drama di dalam lah Iya Nah itu loh PR gerakan di Indonesia Kalau menurut gue Kadang internalnya sendiri jadi kacau Padahal secara tidak sadar Yang mengacaukannya itu orang-orang di dalamnya Abang-abangan ini Yang kadang Misalnya nih ya Adik-adiknya mau Terjang terus terjang Tapi langsung abang-abangannya Jangan Abang-abangannya yang nahan Ya kan Padahal Akan lebih baik sebenarnya Kalau misalnya adik Hasrat adik-adiknya masih mau terjang Kenapa abang-abangannya ikut terjang juga Gitu kan Jadi Semuanya Satu Geliran Misalnya Taka polisi Ya satu juga Bareng-bareng Begitu kan Satu suara Nah ini karena gue Banyak mengenal atau mengetahui lu tuh Konsen di isu gender gitu Atau Membantu Advokasi kekerasan seksual gitu Nah bahkan dalam Kasus-kasus kekerasan seksual gitu Abang-abang ditemukan gak sih Padang Bukan kadang sih Lebih tepatnya Serik sih Cuman Kalau dalam isu Kekerasan seksual Yang Apa sih Kadang si abang-abangan ini nih Yang justru menghambat Udahlah Janganlah Menghambat Apa Progres Advokasi KS-nya sendiri Nah kadang juga Ada beberapa Kelompok gitu ya Yang Malah jadi Tunggu menunggu Oke Ya kan Ini misalnya ada kasus KS Ya kan Untuk gerak aja Butuh kayak Tunggu dulu nih Biar si ini dulu tau Biar kita tau nih Langkah yang kita ambil tuh Bener apa salah Jangan-jangan nanti Kalau misalnya kita Ngambil langkah ini Terus salah Ntar kita yang kena Nah Ya kan Dan mental Perade-adeannya Juga jadi kayak Ngikutin kan Kayak Iya ya Yaudah deh Kita nunggu aja Pada akhirnya Menghambat lagi Kayak gitu Ya untuk Untuk apa Memberikan Masukan Nasihat sih Sebenernya gak apa-apa Tapi kalau Lu malah melambatkan Menghambat Gerakan Anak-anak Ini sendiri Itu jadi yang perlu Concernnya sih Concern utamanya Disitu Pingin Pinginnya sih jalan bareng Beneran Tapi ini Lu tadi nanya Gue udah merasa jadi Abang-abangan Giliran lu gimana Lu udah merasa jadi Abang-abangan lu Gue gak tau ya Penilaian Orang-orang Gimana gitu Soal abang-abangan Tapi gue selalu menghindari Dalam setiap Dialog gue gitu Dengan temen-temen Bahwa gue Menjadikan diri gue Sebagai abang-abangan Gue selalu menghindari Misalnya mendikte Suruh baca Inilah Inilah lu bikin Inilah Bikin itu Gue selalu menghindari Atau kayak misalnya Selalu Butuh petunjuk gitu Gue selalu Gak pernah intervensi Misalnya mereka ada yang Ada yang nanya gitu Gue gak pernah intervensi Bagaimana mereka Melakukannya gitu Gue jadi cuma Dia minta pandangan Gue kasih pandangannya Kayak gini gitu Atau dalam Atau dalam diskusi Semisal Gue tau gitu Apa yang lu Gue sampaikan tuh Koinnya ABCD gitu Tapi gue Memaksa mereka Untuk brainstorming Bareng-bareng dulu gitu Biar jatuhnya Gak mendikte gitu Kalau misalnya Ketemu nih Misalnya gue Sampaikan Pendapat gue 10% Soal pandangan ini Terus dia membayarnya Dengan 20% gitu Berarti gue Melihat dia Temu nih Titik Titik temu yang sama Soal pembicaraan dengan dia Jadi gue selalu Mengimbangi gitu Porsi bicaranya Dan porsi Pemahamannya gitu Gue gak mendikte dia Harus bla 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 Atau gue ngasih tau sepenuhnya Jadi kayak Malah ceramah gitu Maksudnya kita ngasih tau Dia gini gini Tapi gue gak tau ya Mungkin ada satu Pandangan Atau satu ketika Orang liat gue juga Kayak abang-abangan Gue ngerasa lu udah Jadi abang-abangan gue Oh iya Tadi gue abang-abangan tuh ya Iya Ngerasa Kadang Kadang gak perlu Maksudnya gak perlu Berbicara banyak Kalau misalnya Kayak diskusi gini aja Ngerasa kayak Anjir Ini Abang-abangan nih Gitu Ngeringat Kayak Oh ini orang lama nih Di gerakan Bentang-bentang lama Emang lu jadi abang-abangan Kalau lama juga Dia belum ngentung Ngapang-ngapain Betul Ada yang berbicara Banyak teori Tapi no action juga Kayak pernah gue Dipaneling diskusi Sama aktivis 98 Jadi kurang lebih Dia poinnya bilang Masiswa sekarang tuh Kurang militansinya gitu Dia kurang bisa lama Menuduki jalanan gitu Waktu itu temanya soal Bagaimana mencari benang melal Oligarki gitu Jadi bagaimana melawan oligarki Jadi dia bilang Pokoknya poinnya Dulu kami itu 8 bulan tidur di jalan gitu Nah ketika dia selesainnya Apa gue bales gitu Gue sampaikan bahwa Dia tidur di jalan 8 bulan Kok oligarki juga masih ada gitu Jadi lu tidur di jalan 8 bulan Juga gak menjamin gitu Lu mau maksa kita setahun di jalan gitu Atau berapa tahun di jalan gitu Masuk-masuk Bener Jadi maksud gue Ya itulah Jais menjual track record dia gitu Dan ketika lu gak bisa nolak minta Gak bisa ngebantah dia Nah mulut gue itu udah abang-abangan banget sih Betul Itu campur ya 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 Oh 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 Akan kata 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 Maska masa kita ya Uwada Oh 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 Terima kasih telah menonton!